Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hari ini kita dikareni kesehatan olehnya Pada hari ini saya dengan Diken Tante Sudarmona mengucapkan terima kasih Sudah berkenan menunggarkan Youtube saya Dan juga sudah membantu share Youtube saya kepada banyak teman-teman lainnya Karena saya memiliki misi agar tahun ini lebih banyak lagi orang yang paham mengenai kesehatan Berdasarkan scientific base dan evident base bukan katanya Nah kali ini saya akan bahas adalah salah satu tulisan dari Amy Myers mengenai Leaky gut adalah pintu gerbang menuju cancer Seperti kita tahu cancer adalah penyakit yang belum ada pengobatan secara pas Nah cancer itu sendiri dia terjadi adalah sebetulnya penumpukan dari 15 atau 10 tahun yang lalu Jadi biasa jadi saya juga mungkin di dalam tubuh saya sudah ada cikal bakal cancer Yang akan meledak pada 10 tahun ke depan Nah pada saat sudah 10 tahun ke depan biasanya sudah agak sulit pengobatannya Tapi untuk pencegahannya sangat mudah Nah salah satunya adalah dengan memperbaiki leaky gut yang terjadi pada diri kita Nah disini saya akan membahas mengenai apa itu leaky gut Kenapa kita bisa kenal leaky gut Dan juga simptom-simptom leaky gut Dan ya sudah pasti cara mengobati leaky gut Yuk kita dengarkan bersama Leaky gut adalah kebocoran di lapisan usus kita Di mana harusnya usus kita dapat menyerap 100% asupan yang kita konsumsi Ini tidak bisa sehingga asupan-asupan yang kita konsumsi ini menjadi bocor Dan tubuh kita menjadi menerima hal-hal yang harusnya kita tidak terima di dalam pembulu dana kita Misalnya partikel-partikel makanan, toksin, dan tentunya bakteria Yang harusnya tubuh kita hanya mengolah glukosa dan asam amino saja Tapi kini menjadi dapat tambahan hal-hal yang gara-gara leaky gut ini bocor Kenapa kita bisa terkenal leaky gut Leaky gut ada 4 buah pecetusnya Yaitu yang pertama adalah asupan Di mana jika kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat mencetuskan inflamasi tubuh Dia akan mengakibatkan leaky gut Apakah makanan-makanan yang mencetuskan inflamasi ini Yaitu gluten, dairy atau susu dan turunannya Grain, lalu telur Juga tanaman nice seed yang berupa terong-terongan, cabai-cabai atau kentang putih Juga gula dan turunannya Dan juga kopi Nah bagi yang masih suka mengkonsumsi ini semua Coba dicek apakah ada simptom-simptom leaky gut yang nanti akan saya sebutkan ya Lalu yang pertama tadi makanan Yang kedua pencetus berikutnya adalah toksin atau racun Ini bisa didapat dari merkuri Jadi bagi yang memakai skincare asal-asalan Coba dicek apakah ada merkuri atau enggak Karena ini dapat mengakibatkan leaky gut Lalu juga pesticida Bagi teman-teman yang masih konsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan Yang mungkin kurang paham dari mana anti hamanya Mungkin dari pesticida Nah sebaiknya dibersihkan dengan sangat bersih Agar tidak masuk ke dalam tubuh kita si pesticida ini Lalu juga tadi sudah ada toksin Nah ada satu yang sebetulnya bukan toksin Tapi juga meracuni tubuh Yaitu antibiotik Seperti kita ketahui Antibiotik ini sangat-sangat sehat Sangat-sangat membantu tubuh Bukan sehat ya Membantu tubuh Tapi dia bekerjanya adalah Mematikan bakteri-bakteri Sayangnya dia tidak bisa membedakan Mana bakteri baik dan mana bakteri buruk Akibatnya Bakteri baik pun ikut tersapu oleh antibiotik Nah jika ini terjadi Akibatnya tidak ada pertahanan di usus kita Dan seperti yang sudah kita bisa tebak Akan terjadi likigat jika tidak ada pertahanan di usus kita Lalu yang berikutnya lagi adalah stress Jadi jika kita terus menerus membiarkan diri kita dalam stress Itu biasanya juga pencetus likigat Jadi tadi kita sudah tahu dari makanan Dari toksin atau racun Dari stress Dan yang terakhir adalah infeksi pada gut Infeksi pada gut itu biasanya yang disebut dengan Candida overgrowth Atau saya suka sebutnya berjamur Ya tubuh kita ada jamur Tapi dia kalau dibiarkan menjadi overgrowth Dan cara dibiarkannya adalah gampang Tinggal banyak-perbanyak asupan karbosimple Dan gula Candida ini akan tumbuh sangat banyak Dan ini membahayakan gut kita Lalu juga parasite Dan juga sibuk Nah hati-hati dengan semua ini Karena ini adalah pencetus likigat Lalu selanjutnya kita lihat Symptom apa saja yang diakibatkan oleh likigat ini Symptom-symptomnya sudah pasti Tadi disebutkan ini sakit pencernaan Jadi sudah pasti misalnya contohnya masalah pada pencernaan Seperti acid reflux yang sering merasakan acid reflux Itu sudah pasti likigat Lalu masalah pada pencernaan Seperti misalnya diare dan sembelit Ini juga salah satu ciri dari likigat Lalu bagi teman-teman yang memiliki penyakit autoimun Nah ini biasanya memiliki likigat Baik saya akan sebutkan likigat penyebab autoimun Tapi bagi yang sudah memiliki autoimun Dia juga memiliki likigat Jadi ada hubungan timbal balik untuk mereka berdua Yang berikutnya lagi adalah Penyakit pada kulit Misalnya gatal-gatal Enzim Psoriasis Terus sudah gitu ada ras Ada merah-merah Ada gampang alergi pada kulit Itu sudah salah satu pertanda dari likigat Lalu ada juga ya Saya sudah makannya banyak Tapi gak bisa gemuk-gemuk Nah berarti Tidak seluruh dari makanan ini bisa masuk ke tubuh kita Nah kemana? Ya itu dia Karena terjadi likigat Jadi bagian terlalu kurus juga Gak bisa gemuk-gemuk Itu juga likigat Lalu juga malnutrisi Kekurangan mikronutrien Ini akan mengakibatkan likigat juga Selain itu Brain Disaster Atau mood disorder Atau masalah pada mood Seperti misalnya Moody Anxiety attack Atau gampang banget panik Atau sakit kepala Gampang depresi Nah ini adalah salah satu Contoh-contoh dari likigat Lalu yang berikutnya juga Kelelahan Lelahan walaupun kita sudah istirahat Selalu merasakan lelah Yang terakhir ini Yang biasanya tidak disadari oleh teman-teman Bahwa dia adalah salah satu contoh likigat Apa itu? Craving manis dan craving pada karbo Atau yang disebut dengan kecanduan manis atau kecanduan karbo Contoh kecanduannya adalah Misalnya saya bilang pada teman-teman Yuk stop makan gula Atau yuk stop makan karbo Pasti ada akan yang teriak Saya tidak bisa hidup tanpa nasi Saya akan lemes Atau saya tidak bisa Kalau tidak pakai manis sama sekali Saya akan lemes Padahal itu adalah ciri-ciri dari likigat Jadi kita mau pertahankan kecanduan kita Tidak ada masalah Siap-siap saja likigatnya makin parah Nah berikut ini saya akan membahas mengenai pengobatan pada likigat Selain yang sudah disebutkan sebelumnya Ada tanda-tanda dan juga simpen likigat yang belum saya sebutkan Yaitu seasonal alergi atau asma Dimana misalnya kita pagi-pagi gampang snif-snif Itu sudah tertanda kita terkena likigat Atau hormonal imbalance seperti PMS dan PCOS Selain itu juga kelebihan berat badan Obasitas dan diabetes itu juga likigat Brain fog dan sendi-sendi sakit atau muscle pain Jadi itu adalah tanda-tanda likigat yang belum saya sebutkan Pengobatan pada likigat Bagi para teman-teman yang sudah membaca buku Amy Mayers Atau sudah berkunjung ke website-nya Amy Mayers Akan menemukan pengobatan yang dia sebut sebagai 4R Nah disini saya akan bantu membahas apakah 4R itu Dan bagaimana implementasinya 4R itu adalah yang pertama remove Atau kita, apa ya, kita bukan kita pindahkan Kita hilangkan dari daftar asupan kita Apa saja yang kita hilangkan dari daftar asupan kita Yaitu gluten, grain, karbosimpel, gula dan turunannya, susu dan turunannya, telur, tanaman night set Yang termasuk tanaman night set adalah Cabai-cabean, terong-terongan, dan kentang putih Dan juga copy Nah ini dihindarkan dulu Paling tidak sampai 4-6 minggu Agar Gat kita terputus dari inflamasinya dan bisa recovery Ini yang pertama remove Selanjutnya adalah replace Gimana kita Gantikan makanan-makanan yang tadi kita hindarkan di remove Apa yang kita replace dengan apa Yaitu dengan sayur-sayuran rendah karbo Lalu dengan grass-fed meat Apa itu grass-fed meat Jadi daging yang diberi makannya mengakai rumput-rumputan Bukan dari grain atau dari biji-bijian Jadi suka kita temukan ada tulisannya grass-fed meat Nah ini yang kita pakai Lalu selain itu juga kita mulai konsumsi kaldu Tapi hati-hati dalam memproduksi kaldu ini Jangan menggunakan panci yang bisa menimbulkan inflamasi juga pada tubuh kita Lalu selain itu juga kita Memakai fiber-fiber yang bagus untuk tubuh kita Salah satu contoh fiber adalah Flex Flex seed itu adalah fiber yang sangat tepat bisa kita gunakan di sini Jadi tadi selain itu juga ada tambahan lagi Yaitu produk-produk dari kelapak Misalnya MCT, VCO, ataupun minyak kelapak Nah ini tadi kita sudah sampai ke dua tahapan Yang ketiga adalah repair Repairnya dengan apa? Tentunya dengan menggunakan suplemen Yaitu suplemen yang dinamakan dengan glutamin, vitamin D, glutathione, probiotic, enzim, kolagen, omega-3, dan juga fiber Ini digunakan untuk pada masa repair kita Yang terakhir adalah repopulate Repopulate adalah pada saat semua sudah membaik Kita memperbaiki lagi kondisi bakteria yang ada di dalam gut kita Sehingga dia bisa membantu kita memperkuat gut kita Nah tadi mungkin ada bertanya Jadi yang saya pantang ini selamanya? Tentu tidak Jika sudah 4 sampai 6 minggu Ini bisa kita tambahkan lagi ke dalam list daftar makanan kita Satu demi satu Yuk sekarang mulai kita perhatikan Apakah kita terkenal giga Dan kita mulai hindarkan dan perbaiki dengan 4R ini Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh